Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Tia Sisters Nah teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Ini adalah salah satu jenis tanaman aglonema kesayangan saya ya Kita akan memberikan tips seputar cara cepat memperbanyak aglonema Nah sebenarnya ini bentuknya sudah bagus ya, sudah cantik Nah tapi teman-teman, okelah tidak masalah ya Saya akan korbankan ya aglonema ini ya Agar kita semua bisa mendapatkan tips ya Nah teman-teman, biasanya perbanyakan aglonema itu Kalau kita menunggu ya aglonema itu tumbuh tunas Ditumbuh di samping seperti ini Nah itu agak lama ya prosesnya ya Nah sehingga memang bagaimana kemudian Satu jenis aglonema seperti ini ya Itu bisa menghasilkan bibit baru ya Nah jadi dari satu ini ya nanti kita akan buat beberapa bagian ya Nah jadi teman-teman ya Bisa diperhatikan ini ada tanaman aglonema ya Yang batangnya sudah tinggi ya Nah seperti apa caranya langsung saja ya Kita operasi ya Nah jadi ini media tanamnya kita ambilin dulu ya Jadi tidak perlu kita bongkar ya Aglonema ini ya Itu sudah bisa kita perbanyak ya Nah biasanya kan ada tuh yang dibongkar Nah kalau ini kita tidak perlu membongkar Cukup kita ambilin sebagian media tanam bagian atasnya ya Sudah banyak akarnya ya Dan bisa dipastikan ini batangnya tinggi banget Nah kalau sudah tinggi gini Ini bisa kita perbanyak ya teman-teman ya Nah jadi ini ada akar bagian bawah ya Itu kita sisakan ya teman-teman ya Nah karena nanti biar bisa tumbuh ya Batang paling bawah ya Nah kemudian kita potong Jadi kita memotongnya di bagian atas akar ini ya Ini ada akar ya teman-teman ya Jadi kita potong di atasnya Nah jadi jangan pas akarnya ya Jadi di antara akarnya itu kita potong Seperti ini ya teman-teman ya Kita potong lagi ya Nah sekitar 1,5 cm ya Nah ini sudah jadi satu ya Nah kemudian ini masih tinggi ya Teman-teman ya Jadi kita potong lagi Nah ini juga masih bisa ya Kita potong lagi ya Kita sisakan satu gini ya Nah jadi dari satu pohon ya Kita bisa memiliki 4 bibit baru ya Satu, dua, tiga, lima Jadi tanpa membongkar batang bagian bawah Oke selanjutnya kita berikan perlakuan pada bagian yang luka tadi ya Dengan memberikan fungisida Setelah kita olesin kemudian Kita kasih rot up juga ya Set perangsang tumbuh Oke semuanya kita Bagian batangnya Semua kita olesin ya dengan rot up Oke teman-teman ya Karena ini sudah kering ya Jadi kita tanam ya Bagian batang bawah dulu ya Oke ini sudah kita tanam ya Nah untuk yang ini kita sungkup ya Karena dia belum memiliki akar Setelah semuanya kita tanam ya Jadi jangan lupa disiram ya teman-teman Selanjutnya kita sungkup ya Teman-teman setelah kita siram Dengan air ya Yang sudah dicampur dengan vitamin B1 Kemudian kita sungkup Nah oke sekian ya Cara cepat membanyakan aglonema ya Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman Salam pencinta tanaman hias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah